Intro Tiba-tiba balonnya ngelayang aja gitu yang talinya Siapa itu Kevin? No Enggak Saya ada penama Kevin Enggak, 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 enggak Perasaan bahagia, mama sembuh Oke Momen saat bertemu dengan Kevin yang bikin kamu bahagia Enggak, enggak, enggak Bukan Kevin, kok Kevin Mas Romy juga nebak lagi apa nih memorinya Blah, 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 blah Dan aku sih shock Sekarang bayangin kosong semuanya, ambil lafas Ambil lafas, lupain semuanya ya Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Pikiran manusia didominasi oleh emosi Atau yang disebut sebagai emotion Atau energy in motion Atau energi yang dapat menciptakan sebuah gerak Baik positif atau negatif, pikiran manusia dapat menciptakan gerak Dan jika emosi ini cukup kuat Baik positif atau negatif, hal ini akan termanifestasi menjadi sesuatu yang baru Jika kita dapat menyalurkan emosi ini dengan fokus yang kuat Dan intensitas yang cukup lama Maka emosi ini dapat kita lihat dan kita rasakan Seperti eksperimen saya bersama dengan Martina tadi Oke, Romy, aku bakalan tanya kamu abis ini itu caranya gimana? Terima kasih banget Mayoritas objek di dunia ini adalah air Bahkan 70% tubuh manusia terdiri dari air Setelah lagi, saya akan bereksperimen bersama Twinda Untuk mengetahui bagaimana air dapat menghubungkan dua pikiran yang berbeda Seperti apa? Ikuti saya Dan pemirsa Lintasi Maji, sekarang saya sudah bersama dengan Twinda Selamat datang di Lintasi Maji Terima kasih, Mas Kamu kan kembar Kamu kakaknya atau adik ya? Aku kakak Ada hubungan koneksi kan antara adik Ada gak momen yang benar-benar terjadi gitu? Kamu mikirin adik, dia nilai telefon Pengen makan yang sama, dia juga pengen makan yang sama Pengen nonton yang sama juga Waktu kecil tuh kayak pernah luka di tempat yang sama Terus kalau misalnya dia lagi bad mood Entah dimana dia Nanti kalau ngeliatannya kayak, kenapa dia lagi bete? Ya ini aku juga lagi bete gitu Jadi ternyata kita share the same mood gitu Itu sering banget Kita bukan kembar? Yes Bener bukan ya? Bener bukan Yakin? Yakin Is it possible gitu untuk merasakan empati atau simpati seolah-olah kita kembar? Mungkin gak ya? Analoginya mungkin kalau kamu lagi di kapal, pesiar, mabuk laut, mumpah Kalau saya empati, saya ambilin teh hangat Handuk, obat hati, mabuk laut ya Kalau saya simpati, saya ikut muntah Ya bener Jadi akan sangat aneh sekali Eksperimennya berhubungan dengan, kan manusia punya lima panca indera Ya Nah yang mau dites adalah indera pengecam Oke Gustatori Karena saya gak akan lihat Kita sama-sama tidak melihat Oke Minum terakhir jam berapa? Jam berapa ya? Udah lama Udah lama pokoknya sampai rasanya sekarang kayaknya aus banget sih mas Karena eksperimennya berhubungan dengan minuman Oke Oke Ikut saya Hari ini aku kayak diajak eksperimen sama mas Romy Aku disuruh gak minum dulu Ada 6 gelas 6 gelas? Oke Saya juga ada 6 gelas yang exactly sama Itu untuk mensimbolisasikan kembar identik Mas, boleh disiapin? Boleh Nah, jadi ada 6 gelas Boleh? Taruh sini satu Ini di aturnya susunannya sama ya? Iya, semuanya sama Oke, silahkan duduk Oke Oke, Twindas siap Di depan kamu dan di depan saya Ada exactly 6 gelas yang sama Kita akan melakukan 3 gelas aja 3 gelas Nah, sekarang fokusin ke salah satu ini Ada warna biru, ada air putih, ada warna putih, susu, ada warna kuning, merah, dan hitam Oke Boleh lihat ke arah saya dulu? Gak ada cermin, gak ada kaca ya? Gak ada Gak ada ya? Jadi satu saja cara untuk bisa merasakan yang kamu minum adalah dengan bersimpati dan empati terhadap yang kamu minum ya? Oke Oke Fokus, ambil satu Kalau sudah, minum satu teguk, taruh gelas ya? Satu teguk ya? Sudah Kirimkan rasanya ke saya Pertama, aku minum susu, karena it's my favorite drink of all Rasanya familiar sekali Orang mengasosiasikan ini dengan 4 sehat 5 sempurna, kamu baru saja minum susu, bukan? Iya, benar Mungkin kebetulan Oke, mungkin kebetulan Fokus ke yang lainnya, boleh yang sama, boleh yang berbeda up to you ya, tapi fokus Lihat, rasain di mulut, kalau sudah kirimkan rasanya ke saya Sudah? Sudah Kirimkan rasanya ke saya ya Kamu baru saja minum air putih? Benar Mungkin karena terlalu fatty, rasa susunya, kamu menghilangkannya dengan air putih Benar air putih ya? Iya, benar Oke, fokus yang ketiga ya, ketiga ya Rasakan di mulut, kirimkan rasanya ke saya Sudah? Sudah Mas Romy bisa nggak ya, kalau misalnya aku balik lagi, nyobain susu, dia bisa tahu apa nggak? Konfirmasi itu belum bisa di rumah, saya nggak minta kamu untuk minum segini banyak dong? Nggak Yang kedua, kamu nggak tahu eksperimennya mau ngapain kan? Nggak Ya kan? Terus gimana kamu bisa jelasin kalau disini? Terus gimana kamu bisa jadi kamu jelasin? Terus gimana saya Kepala.. Kepala.. Atau.. Kepala..